Dua tersangka yang merupakan remaja tidak memperlihatkan rasa penyesalan saat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak ex pejabat pajak. Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan pakar gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari dan kriminolog anak Hanifa Hasna. Mbak Monika, Mbak Hanifa apa kabar? Halo, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama Kompas TV kali ini. Mbak Monika, saya mulai dengan Anda dulu. Kita coba lihat untuk gestur yang ditunjukkan oleh tersangka Mario Dandi. Saat itu, saat dibawa oleh kepolisan untuk rilis, tampaknya posturnya tegak dan akhirnya publik menangkap bahwa tampaknya tidak ada penyesalan dari raut wajah tersangka Mario Dandi ini. Anda menangkap demikian juga atau bagaimana? Jadi, kita bisa melihat dua hal yang sangat kontras yang ditampilkan oleh postur dan gestur dari Mario maupun Shane. Untuk Mario, kita melihat bahwa yang bersangkutan ini masih dengan tegak, kemudian menampilkan high power pose. Jadi, pose di mana dia memiliki power yang sangat tinggi. Sementara kalau kita lihat pada S, ini menunjukkan postur yang membungkuk. Yang membungkuk. Dan kemudian kita sama sekali tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Karena benar-benar kalau saya mengatakan membungkuknya itu hampir 90 derajat. Jadi, yang ditunjukkan oleh S, ini adalah gestur atau postur yang menunjukkan low power pose. Artinya, yang bersangkutan ini merasa bahwa saya tidak berdaya dengan kondisi ini. Dan apakah kemudian sikap atau rasa penyesalan itu tergambarkan dengan menunduk, Mbak? Atau ada ekspresi lain sebetulnya bisa ditunjukkan? Ya, ekspresi yang paling jenuin terlihat, ekspresi yang bersifat universal adalah yang ditampilkan oleh otot-otot di wajah kita. Jadi, kita memiliki 43 muscles di wajah yang itu bertanggung jawab terhadap emosi apa yang sedang dirasakan oleh seseorang. Nah, kalau kita lihat di ujung kasusnya ini adalah kekerasan. Kekerasan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi, eskalasinya begini nih. Emosi dulu, terus menjadi mood, kemudian menjadi treat, kemudian menjadi disorder. Disorder yang ditunjukkan ini adalah kekerasan. Nah, kita ingin lihat di ujungnya sini apa sih yang menyebabkan hal ini. Ini adalah emosi kemarahan yang menjadi sangat capable banget ditunjukkan. Sehingga dari kemarahan ini menimbulkan mood yang disebut dengan irritable. Jadi, gampang tersinggung. Kemudian, eskalasi berikutnya ini akan menjadi sifat permusuhan. Ini yang menjadi treat-nya. Dan yang paling ujung adalah kekerasan. Ini yang menjadi disorder-nya. Sehingga yang ingin kita amati di sini adalah, apakah ekspresi yang merupakan ekspresi awal ya, emosinya tadi, kemarahan muncul tidak? Nah, itu yang paling bisa terlihat adalah dari ekspresi dari raut wajah seseorang. Kalau merujuk dari yang sini, mohon maaf saya potong, Mbak. Kalau merujuk dari yang ditunjukkan oleh Mario Dandi ini, singkatnya bahwa penyesalan itu tidak ditunjukkan. Atau bagaimana? Tidak ada ekspresi berubah dari kemarahan menjadi ada ekspresi ketakutan, ada fear. Biasanya kalau orang takut di sini ada menjadi merkerut gitu. Jadi, yang kita lihat di sini adalah mulai dari gestur yang bersangkutan, itu menunjukkan high power pose. Kemudian juga dari ekspresinya tidak menunjukkan ada ketakutan, ada kesedihan karena telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang seperti itu. Jadi, merasa bahwa apa yang dilakukan dia itu benar? Bisa dikatakan demikian? Dia belum berempati terhadap kelakuannya atau terhadap si orang lain yang menjadi korbannya. Oke. Saya coba singgung sekait dengan aspek hukumnya sendiri nih sama Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau kita lihat lagi dalam rilis yang disampaikan pihak kepolisian kemarin untuk tersangka yang baru, Shane Lucas ini, disebutkan bahwa Shane ini posisinya memanas-manasi Mario Dandi sampai akhirnya melakukan penganiayaan terhadap korban David ini. Anda merasa bahwa ada bentuk perencanaan untuk melakukan tindak pidana di sini? Ya, betul. Jadi, begini Mas. Jadi, dalam proses kejahatan itu bisa disebut sebagai tindak kriminal itu ketika ada pelaku, ada korban, ada saksi, dan ada bukti. Nah, pelakunya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelaku utama yaitu eksekutor. Gimana di sini yang melakukan adalah si Dandi ini. Yang kedua adalah pelaku yang memberikan bantuan. Yang memberikan bantuan itu bisa orang-orang yang dilibatkan untuk melakukan penganiayaan. Yang ketiga adalah reinforcer. Reinforcer itu adalah orang yang menghembuskan atau ngomporin, kalau bahasa anak zaman sekarang, sehingga si pelaku itu dengan agresifitasnya, dengan kemarahannya, dengan emosinya meledak-ledak, dia melakukan itu. Biasanya reinforcer ini akan melakukan pengambilan dokumentasi dan dia juga akan melakukan selebrasi terhadap penganiayaan ini atau kejahatan ini. Padahal dia sendiri mungkin tidak terlibat dalam masalah ini. Oke. Sehingga kalau menurut Anda, bagi keduanya ini, diterapkan dua pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah satu pasal dalam KUHP, sudah cukup atau ada sangkaan baru lagi yang bisa dialamarkan kepada keduanya? Yang pertama adalah dia sudah melakukan tindak kekerasan dengan perencanaan. Yang kedua, yang tadi itu Mas bilang tadi, dengan sudah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk melindungi si korban karena masih berusia 17 tahun. Oke. Jadi kalau sekali lagi saya butuh penegasan, untuk yang diterapkan sangkaannya kepada keduanya, ini berarti sudah cukup? Kalau yang saya lihat, pelaku yang kedua ini usianya sudah 19 tahun ya Mas ya? Ada 20 tahun, 19 tahun ya? 20 tahun dan 19 tahun ini sudah masuk ke usia dewasa awal. Sehingga mereka sudah cukup mendapatkan dua sangkaan ini. Oke. Sehingga butuh treatment khususkah menurut Anda dalam proses penyelidikannya atau penyidikannya bagi keduanya ini? Tidak. Semuanya harus disamakan dengan warga negara yang lain. Jadi tidak dipedulikan ya, dia itu anak siapa, karena dia adalah warga negara. Dia harus melakukan sesuai dengan yang sudah ada dalam ketentuan. Karena dia sudah termasuk dalam golongan dewasa. Oke. Saya kembali ke Mbak Monika kalau begitu. Tadi sempat kita singgung masalah gestur dari Mario Dandi. Sekarang kita juga menyoroti masalah gestur dari Shane. Oke kalau di hadapan publik lewat rilis saat itu sempat tertunduk. Tapi saat masuk ke ruangan pemeriksaan saat itu, ini terlihat di layar kaca ya. Ekspresi santai yang ditunjukkan. Anda membelajarinya apa ini? Apa yang coba ditunjukkan oleh tersangka Shane ini? Nah, pada saat di ruang konseling ini terlihat santai. Tetapi sayangnya adalah kita tidak mendapatkan data atau kita tidak mendengar verbal apa yang sedang terjadi. Jadi dalam konteks apa dia terlihat santai gitu ya. Mungkin santai adalah karena yang bersangkutan juga merespon dari penyidik misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan itu cengengesan dan sebagainya. Sebelum kita tahu apa konteksnya gitu ya. Karena mungkin ini juga merupakan coping untuk supaya yang bersangkutan tidak stres. Biasanya para penyidik juga membuat suasana itu menjadi cair terlebih dahulu. Sehingga seluruh responnya akan keluar gitu ya. Tetapi yang paling terlihat adalah ketika dihadapkan dengan pers gitu ya. Yang bersangkutan menunduk bahkan saya mengatakan sampai hampir 90 derajat gitu ya. Jadi ini yang kita lihat perbedaannya ya. Jadi yang bersangkutan memang sudah merasa malu dan bahkan merasa bahwa ini sesuatu yang tidak untuk ditampilkan begitu ya. Oke. Sehingga kalau kita tangkap dari gestur yang ditunjukkan oleh kedua tersangka ini saat rilis di Polres Metro Jakarta Selatan ini. Apakah Anda bisa menangkap karakter dari kedua tersangka ini seperti apa sebetulnya? Ya. Kalau dari Mario ya seperti kalau pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar juga. Dan juga bahwa kekejian itu apakah ketika peristiwa itu baru terjadi beberapa hari yang lalu. Sudah menimbulkan dampak secara emosional atau secara psikis bagi yang bersangkutan. Saya melihat di sini belum. Kenapa? Karena tadi ketika Mario juga dibawa kemudian dihadapkan pada pers ya. Kalau tadi saya tidak mendapatkan ada emosi-emosi yang bertanggung jawab mulai dari apakah ada fear, ketakutan, kesedihan dan sebagainya. Tetapi justru malah dari mata ini ya. Matanya masih bisa untuk menetap kemana-mana gitu ya. Jadi ya ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini masih berani untuk menghadapi publik. Dan apabila ya rekaman itu benar yang bersangkutan mengatakan bila ini benar bahwa saya tidak takut dilaporkan kepada polisi. Konsisten dengan apa yang ditunjukkan pada saat ini ya. Apa yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan pers. Misalkan kemudian dikatakan bahwa dia cukup teguh pendirian atas apa yang ia yakini? Ya dia masih percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah atau mungkin mendapatkan backup dari orang tuanya. Nah ketika saya membahas hal ini maka kita perlu lihat karena Mario tidak berdiri sendiri tetapi ada respons dari orang tuanya ya. Ketika orang tuanya mengatakan ada siaran persnya memohon maaf gitu ya. Nah ada empat styles dari parenting styles. Ini ditemukan oleh si kolok dari Berkeley gitu ya. Nah ini adalah ada tipe orang tua yang memang otoritarian kepada anak. Jadi anak harus menurut ya. Sebaliknya adalah tipe orang tua yang disebut dengan permisif. Nah permisif adalah justru malah orang tua menurut pada apa yang diminta atau diinginkan oleh anaknya. Nah saya melihat dari empat parenting styles ini justru yang ditunjukkan oleh Pak R.A.T. ini adalah jenis yang permisif. Jadi bahkan disitu beliau juga ketika dalam siaran persnya mengatakan tindakan anaknya ini memang kejam gitu ya. Tetapi beliau justru malah yang menunjukkan adalah adanya ekspresi kesedihan dan bukan kemarahan. Nah ini yang menunjukkan bahwa seorang orang tua ketika peristiwa ini terjadi ya memang sedih. Tetapi justru yang lebih dominan adalah kemarahan karena begitu banyak damage yang ditimbulkan dari perlakuan ini. Tetapi kemarahan tersebut tidak kita dapatkan dari Pak R.A.T. Oke terakhir saya mau ke Mbak Hanifah kalau begitu. Mbak Hanifah ada peran dari saksi AG juga disini sebetulnya sampai akhirnya penganyayaan ini terjadi. Menurut Anda apakah AG juga patut dimintai pertanggung jawaban secara hukum? Walaupun kemudian ada keterangan dari penasihat hukumnya bahwa AG ini sudah ada upaya untuk menghalau jangan sampai ini terjadi atau penganyayaan ini terjadi begitu? Ya, AG tetap harus dimintain keterangan karena dia adalah sumber pertama dari kejadian ini. Karena kalau AG tidak memberikan informasi kejadian ini tidak akan terjadi. Sehingga dia adalah kunci utama dari kejadian ini. Oke, dengan jerat pidana ini singkat saja Mbak Hanifah. Dengan jerat pidana ini bisakah kemudian diterapkan pidana maksimal untuk kedua tersangka yang sudah ada sekarang? Ya, karena dia sudah dewasa. Kecuali untuk AG ya, karena AG masih berusia 15 tahun. Dia harus diproses secara undang-undang penindungan anak dan dijatuh hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, proses penyelidikan masih terus berjalan sampai dengan saat ini di Pores Metro Jakarta Selatan. Mbak Hanifah, terima kasih. Mbak Monika juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih sudah menonton!